Persatuan Renang seluruh Indonesia, PRSI di bawah pimpinan Anindiano Vian Bagri memberikan dukungan dan fasilitas lengkap pada tim Nas Renang yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2017. Bukan hanya memberikan pelatih terbaik asal Perancis, PRSI juga menyediakan pemusatan latihan bagi tim Nas di Bali. Walau pengurus besar, PRSI di bawah pimpinan Anindiano Vian Bagri masih seumur jagung, namun kerja keras para pengurus telah tampak secara nyata. PRSI terus memberi dukungan kepada tim Akuatik untuk mengadakan pemusatan latihan jelang SEA Games 2017, termasuk kepada para penghuni pelatnas renang yang melakukan time trial di Badung, Bali. Tercatat 17 perenang nasional menguji kecepatan mereka dalam mengarungi kolam Tirta Arum di hari Jumat dan Sabtu esok dalam nomor 200 meter gaya bebas putra, 200 meter gaya bebas putri, 200 meter gaya dada putra, dan 200 meter gaya punggung. Tapi dari 6 minggu sudah latihan berat itu bagus. Tunggu sekarang di Singapura kalau hasil harus like close to national record. Sebagai pemanasan jelang SEA Games, tim Nas Renang akan mengikuti ajang Singapura Open Maret mendatang dan uji coba prakualifikasi SEA Games. Di dua ajang ini, tim Nas memang tidak dibebani target, namun diharapkan mampu memecahkan waktu tercepat mereka. Ini ingin supaya situasi pertanding yang lama, mereka kan udah dari Desember sampai bulan Maret nanti kan belum menang pertanding. Jadi supaya nervous system ini mereka terlatih kembali gitu. Jadi mereka nggak di Singapura ini mulai dari nul pertandingan besar langsung. Jadi di sini misalnya ada kesalahan, entah passing, entah apa, bisa diperbaiki di sini dulu. Challenge mereka adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri dan lebih cepat daripada personal best yang mereka sudah ada. Dari Badung, Bali, Elvani Syukrit, TV One mengabarkan.